Intro Sementara itu Pipi menyatakan setuju saja jika pemberlakuan pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan dengan syarat sekolah diminta benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk peserta didiknya Penerapan belajar tatap muka yang diwacanakan pemerintah kota Banjarmasin masih menuai pro dan kontra di kalangan para orang tua siswa Salah satu orang tua siswa SDN Karangmekar 1 Banjarmasin Pipi menyatakan setuju saja jika pemberlakuan pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan Dengan syarat sekolah diminta benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk peserta didiknya Ibu sendiri gimana? Setuju atau tidak? Setuju saja sesuai protokol kesehatan Artinya selama sekolah menerapkan protokol kesehatan artinya setuju ya? Setuju ya Selama ini untuk pembelajaran daring sulit tidak untuk ibu sendiri? Alhamdulillah lancar saja Namanya ibu? Pipi Pipi ya ibu ya? Sementara itu koordinator persiapan pembelajaran tatap muka SDN Karangmekar 1 Banjarmasin Heidi ditanya tentang kesiapan sekolahnya Melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut mengaku sudah berupaya memenuhi standar protokol kesehatan yakni dengan menambah kembali fasilitas tempat cuci tangan yang diletakkan di depan kelas Selain itu pihaknya juga mempersiapkan disinfektan yang secara berkala dilakukan penyemprotan di samping pembenahan fasilitas UKS sesuai standar gugus tugas COVID-19 Sekolah juga tidak ketinggalan menyiapkan alat pengukur suhu badan untuk memeriksa siswa dan jika suhu badan siswa di atas 37 maka akan dipulangkan Kita akan melakukan standar yang ditetapkan untuk protokol kesehatan COVID-19 Misalnya menyediakan tempat cuci tangan Itu beberapa tempat asalnya kurang kami tambah menjadi beberapa titik supaya siswa mudah mencari tempat untuk cuci tangan Jadi kami akan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala Kemudian untuk sarana kami yang akan kami persiapkan kemudian UKS UKS akan kami benahi karena sudah ada tinggal pembenahan lebih bagus lagi kami persiapkan Karena salah satu Terima kasih telah menonton